di arena 24 gaspul luar satu gaspul kapten bro bos lele bos peco gaspul gaspul ya gaspul gaspul terus hari hakasih full keroto hari ha dikasih full keroto full keroto hari ha kalau hariannya hanggang rig pagi berapa 12 sore 12 banyak ya pur pake pur pake full keroto di hari ha ini kan kita menaruh satu pagi berarti udah kasih keroto aja udah dari malam jangan lupa like comment share dan subscribe arena 24 24 gantangan gaspul keren banget keren banget sih keren banget iya loh keren kameranya keren kok muter-muter kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab atu geora kasih salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saking bahagia dan agak-agak nervous karena hari ini kita dokumentasikan mas din ya seperti di piagam ini burung sendiri burung sendiri jadi terima kasih banyak untuk temen-temen yang baru saja mampir ke channel YouTube arena 24 yang sudah klik video ini juga terima kasih banyak banget yang belum subscribe segera di subscribe karena lewat channel anana24 akan banyak momen-momen terbahagia akan banyak sharing-sharing tentang perawatan burung dan seperti hari ini saya terbahagia loh mas din siap ini orang lubang buaya iya pecelele juga pecelele terus nama burung kapten kapten dan dan juara di kelas utama tropinya nih nih saya pegang tropinya jajah metrol disini pas din hari ini luar biasa ditemani sama anak istri ya isi berapa sih satu bu satu bu anak berapa nah satu aku pasangan muda lah ya usaha pecelele kelele dagang sendiri apapunnya bos dagang sendiri wah boleh gua ngelamar kerja nih pecelele nih gua jago lo bikin sambal lo masih gua jago bikin sambal terus hari ini main di pmm sebelum kita bicara tentang kapten menurut eh masih ini 8 pmm ini enak apa enggak enak berapa kali iya ada tiga kali ada tiga kali ketagihan doang berarti manis ini juri bagus pasti karena hari ini kapten ini musuhnya keras musuhnya banyak pemain-pemain papan atlas yang kan enggak tadi di juara satu enggak 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 dan kapten ini termasuk yang hoki Iya jadi ya namanya kompetisi itu bukan hanya modal punya tiket bukan hanya modal kita punya mental bukan hanya kita modal punya burung bagus tapi kondisional di lapangan juga menentukan karena hari ini sebetulnya kaptennya ada namparnya tapi memang dia materinya volumenya luar biasa dan untungnya musuhnya ada yang jatuh ya ada yang jatuh nomor nomor berapa tadi nomor 10 atau 9 ya ada nyumsep ya Iya jadi dia nggak bisa lah dibuang ya terus gini kapten udah berapa lama di saya ya ada setahun nih kalau dibuka bisa nggak sih bisa nggak apa-apa boleh enggak 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 main lagi kan mentor main-main lagi berapa kali main berarti eh tiga kali hari ini ya mentang-mentang bawa amplop juara satu di habisin lagi beli tiket dia terus kapten ini udah berapa lama tadi setahun setahun belinya memang udah burung juaraan atau memang burung prospekan burung juara burung juara mahalong burung juara tapi rusak rusak hahaha kalau burung lagi bagus-bagusnya mahal Pak mahal kadang-kadang memang ada eh bahagiamu diri taku diri taku diri taku bahagiamu ketika kita punya murai bagus rusak kan kita menderita tuh nah ini masih ini bahagia nih murah nih murah nih beli lah hahaha berarti rawatannya udah udah menguasai dong Alhamdulillah udah apa kalau misalkan kendala di lapangan apa sih biasanya kapan nampar kayak tadi ada nampar ya tapi memang istimewa lah ya volumenya ini dahsyat tuh kan eh krotoh extra fooding pemberiannya seperti apa dia harian jangkrik doang jangkrik doang harian pagi sore ini kita main hari Sabtu ya ini kan kita main hari Sabtu ya terus dari hari minggu kemarin jangkriknya udah rutin kan udah beberapa pagi sorenya hari H kasih full krotoh hari H dikasih full krotoh hari H kalau hariannya dikasih full krotoh hari H dikasih full krotoh hari H dikasih dari malam udah nggak pakai jangkrik putarik krotoh begini kerja dia Uduh udah 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 kalau di tiket-tiket sedang sering ya ada berapa kemarin kamis juga main-main di alim masuk 13 kali tiket-tiket magbar ya kalau tiket-tiket mahal baru ini ya ini mahal lah ratusan ribu terus gini mandinya gimana mandi pagi dua hari sekali dua hari sekali jemur embun jemur enggak tapi embun tiap hari mandi pagi seminggu dua kali habis mandi langsung full krodong full krodong full krodong mimpunnya tiap hari oh iya ya soalnya pengusaha sih santai boh pagi-pagi udah ngembun-ngembunnya habis subuh habis subuh langsung bun bun sampai sampai jam tujuh lah sampai matahari agak-agak hangat ya langsung di full krodong eh dulu belanja berapa burung rusak dulu belanja berapa 5.000 sekarang mau dijual berapa nggak boleh sama istri tawaran udah ada berapa ditawar berapa ya 20 sama istri ini belum boleh kalau Mas Din boleh saya kalau kepepet enggak aja kepepet Pak Terus gini eh udah kita bahas masa sedikit settingannya eh kendalanya nampar belum bisa menghilangkan itu belum belum apa kadang-kadang namparnya ada kadang-kadang kadang kalau lagi bagus enak berarti settingnya belum ketemu banget ya belum muncul banget ya baru setahun wajar lah ya udah udah matang sih usia ya kalau lihat dari kakinya itu udah udah minggu depan memang kemana belum tahu nih topnya gede banget mewah nggak sih topinya mewah lumayan lumayan lah ya mewah keren lah ya Captain terus untuk temen-temen semoga video singkat hari ini kita bersama jual satu Captain punya Mas Din dari lubang buaya Bos Percelele ini bisa menambah wawasan kita tentang cara merawat murai batu ternyata memang setiap murai itu mempunyai karakter yang berbeda bahkan Mas Din sendiri yang merawat Captain hari ini jual satu masih belum ketemu yang kunci settingan ya ya kan masih ada sedikit yang dipoles karena dia masih ada gejala nampar ini kira-kira apa yang mau ditambah rawatannya mungkin tambah mau saya kasih jemur tapi dikit tuh kan habis mandi jemur lah ya pokoknya kalau habis mandi itu sinar mata itu kan bagus untuk untuk siapapun ya untuk hewan atau untuk manusia dan menjadi kebiasaan kalau burung apapun habis jemur tuh sedikit karena matahari itu jangan langsung krodong tuh ketika jemur tuh dia akan ngisi jadi apa ya lebih merasa alami mungkin itu ya Jadi mungkin habis di mandiin besok mungkin mau dijemur ya walaupun gak ekstrim lah sedikit aja ya 15 menit setelah pagi-pagi mani yang mendapat dia jam um bukan jam 6 kan enak tuh jam 7 ab7 habis udah ini enggak basah langsung krodong biasanya itu yang belum dilakukan ya dan semoga polesan-polesan dari Mas Din ini akan membuat prestasi Captain akan lebih naik lagi lah jadi tiketnya nanti akan tiket-tiket enggak mahal lagi dalam arti kata bahwa kapten ini nanti akan menyasar lomba-lomba tengah lomba-lomba nasional ya karena hari ini udah terbukti kita ratusan ribu kapten bisa keluar sebagai jualan satu terima kasih banyak untuk temen-temen yang sudah menyaksikan video ini dan kembali saya ingatkan yang belum capret segera di-subscribe dan untuk Mas Din nanti di-subscribe dong Arena 24 ya karena saya memang Arena 24 itu belum satu tahun dan banyak konten-konten menarik kok kita tetap sering-sering berbagi pengalaman wah ini kenceng Mas Din terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak